Nabi memerintahkan kuasa kira-kira apa? kalau Nabi sudah berkuasa nah karena itu nyewun jeluh renungan siang hari ini saya akan memberikan sebuah judi bertajuk sastra agama dan sastra tarik tambang mudan jadi agama dan sastra tarik tambang antara ilmu dan bahasa Allah memulihkan satu profesi yang satu-satunya menjadi juhu al-Millah penyakir juhu lainnya profesinya tidak disebut tapi kalau Allah mengunggulkan nama-nama tertentu orang soleh orang solika surat mariam, surat anisa kemudian ani'imrod surat luqman memang di dalam Al-Quran dipersilahkan jadi kita bersikul sebagai umat usaha mendapatkan muzizat manawi kalau Nabiullah solehman alaih salam memiliki kesaktian muzizat mengeluarkan orta betina dari batu pada saat itu Nabi solehman tongkatnya Nabi Musa tongkatnya pada saat itu demikian pula Nabi solehman bisa mengerti suara-suara hewan pada saat itu beruntunglah kita memiliki muzizat maknawi jadi muzizat ada dua muzizat isi yang fisik saat itu terbatas luangkan waktu tapi kalau ini kepada Nabi Muhammad Muhammad salam muzizatnya maknawi karena itu dipersilahkan bukan orang-orang orang-orang yang dicacahkan tantangan itu berlaku dulu saat ini dan nanti sampai kiamat masih dipersilahkan jadi malah kita semakin meyakini kekuatan Al-Quran sebagai referensi dalam memimpin kita hidup disamping Quran mengapa sastra itu penting saya katakan peradaban dunia ini diawetkan oleh budaya huruf ya sastra kita dibimbing sejak dunia ini ada sampai yang terakhir oleh Taurat Zabur Injil dan Al-Quran itu luruh tapi saya orang yang berpendapat ibarat dulu sudah ada beluluk untuk cengkir daugan dia kelapang sebagai muzizat terakhir